Halo Sulis, bertemu lagi dengan Judy. Bukan nama si pesikitan dari Gus Nisha. Saya bakal coba bahas mengenai bandlist terbaru dari MasterDuel yang nanti akan berlaku tanggal 6 Juni ya, 2024. Dan seperti biasa untuk bandlist MasterDuel, Judy tidak akan ada reaction karena kalau buka gamenya juga langsung kelihatan semua gitu ya. Jadi mungkin Judy akan coba bahas aja kenapa kartu-kartunya itu dilepas ataupun disikat sepengetahuan Judy aja ya. Jadi untuk kartu-kartunya yang di Unlimited, disini ada Engage, ada Monkey Board, ada Raid of Aramesir, dan juga ada Blackwing Steam the Clock ya. Untuk Steam dan juga Monkey Board dari Limited menjadi Unlimited. Untuk Raid of Aramesir dan juga Engage dari Simon Limited menjadi Unlimited ya. Untuk Engage sendiri sih ini adalah kayak drip marketing gitu ya dari Konami kalau menurut Judy. Karena di pack berikutnya kita akan mendapatkan ada beberapa kartu Sky Striker baru. Semuanya monsters ya, cuma nanti kita gak tau apakah bakal dapat alternate art selain dari Kagari. Karena Kagari itu jadi salah satu monster yang muncul di covernya kalau gak salah ya. Dan disini kita juga nanti akan mendapatkan, mungkin juga ya, mungkin bukan nanti. Mungkin akan dapetin alternate art dari Shizuku, Engage, Rei, dan juga Rose. Atau mungkin dicicil kali ya, karena kan Konami biasa mata duitan. Nanti kita juga akan mendapatkan ada satu monster ini. Tapi untuk monster-monster yang tidak beneran bernama Sky Striker, itu jarang banget dipakai. Dan kalau misal kita coba lihat aja kali ya untuk deck post dari Legacy of Destruction. Disini bisa dilihat Sky Striker itu kecil banget dari segi dominansinya. Tidak bisa dibilang meta, jadi gak harus dikejar banget sih. Dan kalau misal kita coba lihat beberapa contoh decknya gitu ya. Misal, ya ini kita coba lihat beberapa aja ya. Ini kita bisa lihat satu contohnya. Ini menggunakan beberapa link monster baru ya. Itu ada si Camellia, ada si Link 2 barunya juga, sama ada Link 4 Spectra. Tadi kita apakah, jadi gak tau sih untuk Spectra ini nanti bakal muncul atau enggak. Tapi mungkin langsung dimunculin semuanya gitu ya. Dan disini pun kita melihat ada kartu baru lagi, si Engage Zero. Tapi kalau misal kita coba lihat ada satu contoh lagi. Disini tidak menggunakan kartu baru, ada sih satu, hanya si Camellia doang. Jadi, sebenarnya untuk kartu-kartu baru tidak bisa dibilang wajib-wajib banget sih ya. Karena Sky Striker kan emang gameplaynya gak terlalu berubah si Komor Judy. Dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, ya paling harus punya pengontohan lebih aja. Kalau misal kita itu mau pakai si Sky Striker. Cuma mungkin perbedaannya ada di Kaiser Colosseum ini. Kalau gak salah, Kaiser Colosseum itu di limit ya untuk di Master Duel. Ya, sebetul sekali di limit. Jadi, ada perbedaan antara yang ada di sini dan yang ada di Master Duel tentunya. Jadi, harus cukup hati-hati kalau ternyata beneran ngincer si Sky Striker. Tapi tergantung kalau di Juni, misalnya kayak ngincer Fire King terus Sky Striker-nya dapet. Ya, why not? Apalagi kalau nanti kita dapet Engage juga di sana ya. Mantap. Kemudian untuk Monkey Board, ini sih sebenarnya adalah Joker tambahannya untuk saat ini. Jadi, ada performa file Joker kan ya. Dan itu bisa kita search menggunakan pendulum efek dari Monkey Board. Jadi, sama aja sekarang kita bakal punya ada 6 Joker ya. Tapi ini beda cerita kalau nanti kita bakal mendapatkan Plus Fire. Yang gak tau juga sih nanti apakah bakal dilepas juga atau enggak. Buat yang penasaran Plus Fire itu efeknya seperti apa, mungkin ada yang belum pernah ngalamin zaman pendulum ya. Jadi, monster efeknya yang bikin si Plus Fire ini di-forbid. Jadi, Plus Fire ini bisa kita manfaatkan bersama dengan kartu-kartu yang ngancurin gitu ya. Misalnya kayak Lastra Pendulum. Dan kita bisa special summon performance monster dari tangan atau bundek. Dan efek ini tidak limited activation. Yang bikin si Plus Fire ini forbidden. Bahkan waktu itu Juggler juga ikutkan forbidden. Monkey Board-nya juga lama-lama ikutan kena juga kalau gak salah ya. Mungkin Monkey Board juga dilepas karena nanti kita akan mendapatkan si Zark ya. Kartu baru dari Zark alias Supreme King. Yang udah sempat dibahas juga dari si Kepas Tuntasnya. Tapi ternyata belum muncul di Master Duel. Tapi untuk di Supreme King, Monkey Board sendiri sih gak terlalu kepake. Bisa dibilang gak wajib juga. Jadi, gak usah terlalu dipeduliin kalau sekarang gak punya Monkey Board. Tapi pengen ngancur ke arah Supreme King. Kemudian ada Red of Aramesir. Nah, ini cukup menarik kompor juga ya. Karena untuk di ketiga format, ini berbeda ya. Untuk di Master Duel. Sekarang ini semi-limited. Untuk di TCG semuanya bebas. Tapi untuk di OCG, Griffon-nya forbidden. Cuma untuk di OCG, Yudi sempat melihat juga. Ada beberapa yang menggunakan Adventure Token hanya sebagai extender aja. Misal kayak butuh monster level tinggi. Ya kayak Legal Knight. Legal Knight juga bisa dimanfaatkan untuk ngejeder kartu lawan. Dan kadang-kadang juga ke arah si Magikor Warrior ini. Karena dari Magikor Warrior kita bakal dapat ada monster level 4. Misal untuk ke Exist gitu ya. Tapi tentunya tidak bersama dengan Adventure Token ya. Karena Token tidak bisa digunakan sebagai Exist Material. Apalagi untuk di Master Duel. Kita juga punya Terror Top ya. Sama seperti di TCG yang Unlimited. Jadi kita bisa pakai Terror Top bersama dengan Tectomborg. Untuk manggil si Cherubini ya. Dan kita bisa mengirimkan Adventure Token ke Graveyard. Lebih tepatnya si Water Enchantress-nya ke Graveyard. Dan kita bisa mengakses engine dari Adventure Token tanpa melalui Normal Summon sama sekali. Jadi mungkin untuk pengguna PK silahkan tambahkan lagi Rate of Aramesir-nya. Karena bakal juga memperkuat. Cuma harus agak hati-hati. Kalau digunakan di PK jangan gunakan bersama dengan True Guy. Untuk Blackfing's Team The Clock ini korban dari Halky Fire Breaks ya. Jadi ini memang perlu dilepas aja. Karena biasanya juga cuma di bawah satu. Memang gak ada salah aja sih untuk si Blackfing's Team The Clock. Untuk kartu yang di Sama Limited. Ada satu disini ya. Dari Sprite Jet. Limited menjadi Sama Limited. Untuk Sprite sendiri sih. Ini juga agak berbeda ya. Untuk di TCG, OCG, dan Master Duel. Untuk TCG, OCG. Sprite Elf itu Forbidden. Sedangkan di Master Duel masih dilepas. Kemudian untuk di TCG selain dari Elf itu bebas semua. Dan untuk di OCG. Si Starter, Blue, dan juga Jet itu Limited. Sedangkan untuk di Master Duel. Yang Limited di OCG sekarang Sama Limited semua. Tapi bukan berarti ini adalah hal yang oke untuk Sprite Versi Pure ya. Karena kalau misal kita ingat bahwa Swap Frog dan juga Beaver itu. Masih Limited di Master Duel. Dan juga untuk si Totally Awesome, Forbidden ya. Jadi untuk Sprite sendiri sih. Jadi agak ragu untuk bisa naik dari segi dominansinya. Tapi kalau Boss Ublis yang pengen cobain si Spritenya gitu ya. Pengen cobain lebih untuk Sprite. Jadi sarankan gabungkan dengan archetype lain. Misalnya kayak Evil Twin gitu ya. Atau kayak... Eh, ya bener Evil Twin. Jadi hampir ngomong Evil Eye. Evil Twin dan juga kayak Trib Brigade gitu contohnya ya. Kemudian untuk kartu yang di Limit. Ini ada Wanted dan juga Ash ya. Ini adalah langkah yang sangat berani. Komor Judy. Setelah sebelumnya coba di Sama Limited. Sekarang lebih berani lagi untuk di Limit. Padahal kita belum menyentuh Fire King sama sekali. Dan bahkan nanti ketika Fire King muncul. Berarti ya ini sudah Limit ya. Artinya dari segi kombo starternya juga akan berkurang untuk si Fire King itu sendiri. Dan itu adalah hal yang bisa dibilang oke. Tapi nggak juga komor Judy. Karena kalau misalnya kita coba lihat. Tier List dari Master Duel sendiri. Anggaplah ini adalah data yang tepat. Dan kita coba ambil plus minus 5% lah ya. Di sini dominansi kedua itu diambil oleh Rescue Ace. Kemudian ada Branded. Ada Mudmac. Ada Pily. Dan juga ada T-Lamon di sini. Dan kalau misalnya kita coba lihat. Bandlist setelah Legacy of Destruction. Dominansi terbesar memang ada di Fire King. Tapi Fire King ini untuk di OCGTC itu dari Structure Duel. Bukan dari Legacy of Destruction. Di susul dengan Snake Eyes. Yang bisa dibilang dua ini adalah satu kesatuan. Jadi dominansinya tuh segede ini gitu ya. Bisa kita lihat tuh. Gede banget. Ini mungkin di 40%an lah. Nah cuma untuk di OCG sendiri. Dan juga di TCG ya. Itu lawannya ada cukup banyak. Di sini ada si Voiceless Voice. Bahkan di sini ada Silent Force juga ya. Jadi ini tuh gabung gitu ya. Berarti dominansinya 876 ditambah dengan 1,12. Bisa dibilang hampir 10% lah ya. Kemudian ada Tenpae Dragon juga gitu ya. Di sini juga ada Rescue Ace masih ada. Ada Fluanderis gitu ya. Ya mungkin tambahan lawannya ada si Voiceless Voice. Dan juga si Tenpae Dragon. Tapi nanti ketika di Master Duel. Sehingga judisi yang nanti akan muncul tuh Sky Striker. Dan juga Valmonica ya. Dan kalau misalnya kita coba lihat Valmonica. Wah ini bahkan di bawah Sky Striker dari segi dominansi. Sehingga ini bukan lawan sepadan untuk si Fire King. Yang sebenernya nanti untuk di Master Duel. Sekalipun untuk si kedua kartu ini menjadi limited. Kayaknya si Fire King sendiri bakal tetap mendapatkan peringkat pertama ya. Dari segi dominansi. Apalagi nanti kita juga langsung mendapatkan ada Ulcanics. Yang sebenernya beda Wave. Kalau untuk di TCG OCG. Bahkan Ulcanics ini belum muncul di TCG ya. Dan ada plus minusnya juga dalam menggunakan Ulcanics. Pertama plusnya karena untuk Wanted dan juga Ash itu menjadi limited. Kita punya space juga untuk menambah Ulcanics. Tapi minusnya kita perlu bawa Garnet. Yaitu si High Garonics. Nah cuma tentunya untuk di Fire King kita tinggal bawa aja Poplar lebih banyak gitu ya. Tentu saja di Rescue Ace juga sama. Wantednya limited. Kita tinggal bawa Poplar 3 biji aja. Bone Fire 3 biji. Dan kita tetap bisa untuk Gas ke Rescue Ace. Walaupun Rescue Ace-nya juga cukup kena sentil ya. Cuma untungnya untuk Rescue Ace kita belum melihat ada Emergensi ya. Yes Emergensi masih aman. Dan Air Lifter-nya juga masih aman disini. Jadi harusnya masih bisa jadi lawan sepadan lah ya. Untuk si Fire King nanti featuring Snake Eyes. Kalau misalnya kita mau intip gitu ya. Salah itu contoh deck dari si Fire King. Kita coba lihat dari yang setelah ini aja ya. Setelah dari Infinite Forbidden. Disini ada satu contoh yang tadi sudah sempat jadi klik. Ini ada satu contoh yang menggunakan Snake Eyes bersama dengan Ulcanics. Jadi kadang-kadang ada yang pakai Ulcanics aja. Kadang-kadang ada yang pakai Snake Eyes aja. Kadang-kadang ada yang pakai keduanya. Nah apalagi untuk di OCG. Snake Eyes-nya, si Ace-nya sudah jadi semi-limited. Dan juga Wanted-nya jadi limited. Alhasil ada space kosong. Dan bisa masuk tuh untuk si Ulcanics. Untuk High Kirin-nya juga semi-limited sih. Walaupun High Kirin sendiri bisa dibilang perlu nggak perlu ya. Punya oke, nggak punya pun nggak terlalu masalah. Jadi bisa dibilang seperti untuk si High Kirin. Jadi ini salah tuh contoh deck-nya gitu ya. Jadi bisa jadi gambaran kira-kira rasionya seperti apa yang nanti akan kita incar. Kalau ternyata pengen build si Fire King kurang lebih. Seperti itu. Mungkin nanti kita tinggal tambah poplarnya jadi 3 biji ya. Karena untuk mengurangi Ace yang tinggal 1 dan juga Wanted yang tinggal 1. Mungkin satu lagi kita tinggal tambahkan. Ya ini High Kirin-nya 3 biji gitu ya. Atau kalau ternyata nanti High Kirin-nya juga langsung kena semi-limited. Tinggal tambah circle aja. Untuk bisa memberikan damage yang lebih banyak. Kemudian untuk kartu yang di Forbidden ada Hot Red Dragon Archwing King Calamity. Walaupun Centurion belum ada kelihatan bau-baunya gitu ya. Dan kalau nggak salah juga Centurion bukan kartu yang muncul juga untuk di Juni. Untuk King Calamity ini kenapa Forbidden? Ya karena deck-deck synchro yang ada sekarang. Satu contohnya yang sempat judi-share juga di Youtube ya. Yaitu ada Manadium yang ini dia bersama dengan Visa Samsara. Featuring Madmech disini ya. Jadi dengan tambahan Madmech kita itu bisa menggunakan Scareclaw. Kita juga bisa pakai si Visa Samsara. Ataupun juga dengan si Calarium gitu ya. Untuk kita One Card Combo ngelock ke arah si Hot Red Calamity. Jadi semudah itu. Selain dari Manadium kita juga bisa ke Super Heavy. Tapi ataupun yang sekarang lagi juga naik adalah Horus bersama dengan Naturia. Karena dari Horus kita bakal dapat folder. Dari Naturia juga kita dapat ada tuner level 4. Jadi kita akan sangat mudah untuk manggil 2 monster level 12. Sinkro. Satunya kemah senderikan. Satunya lagi level 12. Bebas. Dan kita bakal dapat Hot Red Calamity. Jadi bukan karena sentryon tapi memang karena deck-deck yang sekarang itu sangat konsisten untuk manggil si King Calamity ini. Cuma untuk si Crimson Dragon kita tetap bisa ke arah kayak Cosmic Blazar ya. Kalau mau. Atau kita bisa ke arah si Supernova gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh sentryon saat ini di OCG. Jadi seperti itu ya untuk perubahan-perubahannya. Kalau misal ditanya apakah untuk kedua kartu ini sangat berpengaruh terhadap permintaan atau tidak. Dari segi dominansi sih berpengaruh ya. Untuk dari segi permintaan seperti yang tadi sempat di-dimension. Fire King kayaknya gak ada lawan selain dari Rescue Ace. Jadi kita nanti lihat aja seberapa rebutan dominansi antara Rescue Ace dan juga Snake Ace disini. Setelah engine Snake Ace-nya disikat tipis ya. Apakah Rescue Ace-nya akan naik juga. Karena Rescue Ace tetap bisa survive dengan Poplar dan juga Bonfire. Mudah-mudahan si bisa ya. Biar si dominansi dari Fire King itu gak naik banget. Dan sebenarnya kalau misal kita coba berkaca untuk di OCG. Ini jadi buka lagi aja ya data dari April. Eh sebelum April. Dari mulai Januari sebelum danis April ya. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret. Dan kita coba bandingkan dengan 1 April hingga sekarang. Ini bisa dilihat bahwa dominansi dari Snake Eyes Brother itu menurun jauh ya. Dari segini gitu ya. Jadi tinggal segini dan segini aja. Ini mungkin paling banyak 25% lah kalau Yudi bisa takar ya. Jadi lumayan turun dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun memang untuk di bandlist yang... Eh bandlist lagi. Ya bener. Untuk bandlist April ke depan sampai sekarang ini. Memang ada Infinite Forbidden. Tapi ingat lagi. Bahwa K10 Pedrogen itu munculnya di Legacy of Destruction. Untuk Legacy of Destruction ini munculnya itu di Januari ya. Untuk di OCG. Dan untuk Infinite Forbidden itu munculnya pada akhir April. Dan bisa sudah selesai juga. Kalau nggak salah Yudi sempat bahas juga tentang... Ada satu video ya. Tentang bahas tentang WCSJ. Ini ada di 2 minggu yang lalu. Berarti di pertengahan Mei lah kurang lebih ya. Ya ini bisa dibilang bahwa disitu pun Yudi memperlihatkan bahwa... Dominansi dari Tentpile Dragon sendiri dibandingkan dengan Snake Eyes sebelum dan sesudah bandlist itu menurun ya. Yang menurun tuh adalah si Snake Eyes featuring dan juga si Fire King itu sendiri. Itu menurun dibandingkan dengan sebelum bandlist April. Jadi ya bisa dibilang kurang lebih mirip-mirip juga dengan yang ada disini. Walaupun Yubel dan Snake Eyes kalau nggak salah tukeran Yubelnya waktu itu lagi di atas. Memang Yubel sendiri kan karena adanya si Phantom of Yubel. Tapi Phantom of Yubel itu munculnya di... Mana nih? Di awal... Eh sorry. Di akhir Mei ya. Jadi bisa dibilang... Bukan karena si Phantom of Yubel. Tapi bukan hanya karena Phantom of Yubel maksudnya. Tapi juga karena ada perubahan bandlist yang mungkin terlihat kayak cuma... Oh Ace-nya Sama Limited, Wanted-nya Limited. Tapi itu berpengaruh juga dengan konsistensi dari Snake Eyes dan juga Fire King itu sendiri. Jadi mungkin aja nanti mudah-mudahan dominansi dari Snake Eyes dan juga Fire King. Tidak seperti Snake Eyes sekarang gitu yang bisa dilihat. Ini tiga kali lipat dibandingkan Rescue Eyes. Mudah-mudahan sih bakal lebih dekat gitu ya dari segi dominansinya. Mungkin juga nanti bakal ada Lebrin. Tapi nanti kita tunggu aja tanggal 6. Seperti apa setelah ada si Fire King. Oke mungkin itu aja yang bisa dibahas mengenai bandlist terbaru. Yang nanti akan berlaku tanggal 6 Januari. Jangan lupa subscribe... Eh 6 Juni sorry maksudnya. Jangan lupa subscribe untuk disempatkan abet-abet di YouTube channel. Bagi kalian share juga video ini. Terutama kepada sebagainya yang penasaran. Bagaimana untuk kartu-kartu yang nanti akan berubah tanggal 6 Juni 2024. Sampai jumpa di video-nya dan jelas terus dualis Indonesia. Sampai jumpa di video-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.